Musim kemarau menyebabkan debit air sungai menurun. Hal ini berdampak pada menurunnya kondisi ikan keramba. Peternak ikan pun mengakui telah banyak ikannya yang mati. Seperti yang dijelaskan Dinas Perikanan Tabalong, kematian ikan budidaya disebabkan debit air yang menurun, sehingga menyebabkan suhu air sungai meningkat. Peningkatan suhu air berdampak pada meningkatnya resiko kematian pada ikan budidaya. Untuk mengurangi dampak kerugian yang dialami para pembudidaya ikan, Dinas Perikanan pun mengimbau untuk mengurangi jumlah penebaran bibit ikan di saat musim kemarau. Untuk petani keramba, ini kita berharap bahwa para petani keramba untuk bisa mengurangi jumlah ikan yang diperlukan di keramba. Karena dengan perubahan suhu antara siang dan malam, kemudian populasi ikan yang padat, itu akan memaruhi juga ketersediaan oksigen yang ada di dalam air sungai. Selain itu, Mugenih juga mengimbau, untuk pembudidaya ikan ditambak agar menyiapkan embung air atau cadangan air untuk menjaga kondisi air tetap stabil, serta beralih ke budidaya ikan dalam terpa. Mohd Rais, TV Tabalong, melaporkan.